Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Dugita, channel GSL guys, sekarang gue akan ngeliat day 6 nih, para my day, katanya gue ada yang ketinggalan, ada yang nyangkut nih, judulnya stop guys, kalau stop talking itu kan udah gue riak, ini stop doang nih guys, jadi gue penasaran lagu seperti apa, kita langsung riak aja guys, sebelum kita mulai kita Oke guys, ini stop nih guys, kalau ngomongin lagu dari day 6 guys, gue selalu terpaksa orang guys, ya jujur gue udah nge-fans dan gue udah mengakui gue sebagai my day guys, karena dari masing-masing dari mereka itu punya kualitas yang menurut gue oke banget guys, dari pemilihan notasi untuk lagunya, terus dia udah tau tone-tone gitar mereka itu yang membuat mereka jadi karakter, salah satu itu yang gue suka banget sama tone bass nya guys, si Goldy guys, oke guys kita langsung reak day 6, stop guys, ploki-ploki Oke, ini lebih lagu-lagunya kayak Led Zeppelin guys ya Asli mereka dapet banget guys, 5-5 70an guys Ini kalau kalian suka rock, ya rock jaman-jaman Led Zeppelin, Jimi Hendrix, sound-soundnya kayak gini guys, asli guys, vintage banget sih Jadi sound gitar itu lebih reverb, terus ada kayak slapback tipis banget di blend ke belakang gitarnya guys, gokil sih Oke Ah, teret Dapet aja lagi Ini membuktikan bahwa Day 6 itu bener-bener sangat eksplor banget mengenai sound mereka guys ya, sama lagu-lagu mereka Gue penasaran sama di refnya guys, apakah masih 5-5 kayak gini, biasanya suka banyak cebakan Batman disini guys, lanjut lagi Oke Oke, distort disitu, vokal Terus tersengaja nih guys ya, ini dikasih kayak suara-suara efek-efek pita guys, jadi makin jadul lagi guys, jadi suaranya kayak distort gitu guys ya Lanjut lagi guys Oh, nice Jay Wompil karakter sekali Gue denger ini kesannya jadi kayak intimidasi guys, ini lagunya kayak neken gitu guys Chaotic gitu loh Aaaaaa, benging vokalnya manis Aaaaaa, benging vokalnya manis Oke, disini rada berubah guys ya, udah keluar konsep dari 70-nya guys, ini lebih ke Day 6 banget sih, pas part Sungjin Aaaaaa, benging vokalnya manis Uh, itu manis guys Notasi manis-manis banget ya Oh, manis banget itu Oke Ini juga drum dikompres banget, kalian bisa denger di simbalnya guys ya Boe Kayak release-nya tuh dilambatin banget, attack-nya cuman bener-bener langsung, attack-nya cepet banget disini Bweng Bweng Beset Oke Oke, ref Di tiga ya Oh Oh, nice Keren lu guys Ta-daa, nah Oh, nice Teng deng 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 Temanya itu guys Oh, tome asik Tung High tune ya Ini gue suka guys, ini jujur gue nikmatin banget Kalo misalkan gue, gue suka drummer banget gue, walaupun gue gak bisa main drum Tapi gue suka banget kalo drum udah dikasih aksen-aksen kayak gitu guys ya Salah satu gue suka tuh kayak lagu Van Halen tuh guys ya, Alex kan ya, drummernya Alex Van Halen Itu pas di lagu human beings tuh terakhir tuh udah pengen simbol ting-ting-ting Banyak banget sih guys, kayak misalkan can't stop loving you Nah ini kalian denger versi DOW nih guys Disini dia main artikulasi simbolnya, frasenya gue suka banget Disini Teng, 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 teng Oh, nice banget Keren guys Keren Teng, feelin drama guys, gila Day 6 tuh sebenernya tuh Genius sih guys, maksudnya gak sih ngasih bahasa-bahasa musik mereka kayak dari bass, guitar, drumnya drum nya ini keren banget guys, ini disini Do'un ada ghost note ga sudah ya oh ttttttttttttttttttttttt。。 keren marah ini snare nya kok bisa dapet tone seperti itu guys dan operatornya juga gokil sih ya kerja sama antara player dengan si operator guys ya soalnya si Do'un tuh berarti kan dia udah tuning dulu guys ya baru dimiking-miking ya, sesuai dengan selera lagi, balik lagi, ini gokil sih snare guys, suaranya vintage banget oke, pakai sequencer ya wah, bass-nya juga distort ya aduh, bass-nya juga enak banget guys wah, selalu papa semua jadi disini ngambil ya pre-chorus itu dia tuh ini ada clap gini ya, jadi kayak campuran-campuran antara modern cuman dikemas dengan versi yang vintage gitu guys ya ini suara snare-nya pecah banget sih, gokil itu yang layarnya Papa Sungjin ya, ngambil bawah ya pas di part one pill guys ya ni nih da-da da 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 itu tuh apa one pill sendiri gokil nih disini gue suka banget guys ini gue suka banget gunik matiin banget pattern drama disini guys nih jadi dia nggak berisik di kick sama snare tapi lebih berisik di high frequency di overheadnya guys ya simbol nih part sini guys ah mainnya keren banget asik doon dia itu best guys jadi mainnya udah kayak gurita sebenernya disini main high frequency untuk simbol tapi high frequency juga main di hi hat disitu guys nice banget oh ada kobel guys tuk 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 tukang basuh lewat asik oh komposisi vocalnya juga keren banget gila ya wonpil wonpil disini guys kalau wonpil disini dikasih lagu-lagu buat kematian guys organ-organ yang middle-middle disini guys oh maaaat nahanin lo guys kesin gitu oh triplet itu siapa tat 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 itu kayaknya apa-apa ya gue denger suaranya ya dia gagap guys gagap tapi musikal banget guys ya disambut sama gagapnya doon tarak eh lagi gila ini lagu jadi berseri guys ya tap-tapnya papa sungjin sebelumnya kan itu temanya tema si kobel guys tak 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 masuk sungjin dibalas lagi pak doon jadi ini saling-saling bales-balesan guys dikasih delay lagi gaugil oke oke ini gue denger juga ada rasa-rasain Q-Boostnya dikit guys ya permainan gitar yang diambil sama AJ di sebelah kiri temen-temen dia kayak gunain lagu apa feel-feel double stop disini guys asik banget temen-temen ya setau gue gitarisnya NQ-Boost kalau gak salah pake Gibson juga ya apa apa ya guys ya hmmm dia dia ting hmmm asik padap wah asik ini keren banget guys gokil oh keren guys asli keren guys ini untuk rasa band nya sih gue dapet banget guys ya dapet dari colongan dari Van Halen colongan dari Led Zeppelin colongan dari Incubus tadi gue denger-denger sedikit itu ada Jim Morrison juga gak apa ya The Doors guys itu ada rasa-rasa The Doors juga ya guys ya permainan Wonpil itu gak tau ya guys dia ada 5-5 British ada 5-5 Amerikanya cuman lebih berat ke British ya guys ya British nya tapi British jadul guys dan ini keren banget guys oke sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol sebreak lagi guys biar gue makin semangat untuk reaction lagi guys cha-pa